Pas pada penyebaran COVID-19 varian Omikron oleh Kemenkes, RI, dan Germas, apakah itu Omikron? Omikron adalah varian baru COVID-19 yang memiliki kemampuan penularan lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Bagaimana penularan dan gejalanya? Penularan terjadi melalui dopret atau percikan ruda saat kita berbicara, batuk, atau bersin yang masuk langsung ke dalam mata, hidung, mulut. Atau jika tangan menyentuh permukaan terkontaminasi kemudian menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. Jadi kita perlu mencuci tangan ketika setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Kemudian kita perlu memakai masker dan facelift agar tidak terkena wajah kita, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Varian Omikron dapat menimbulkan berbagai derajat keparahan. Dilaporkan umumnya bersifat ringan seperti demam, batuk, kelelahan, pilek, nyeri tenggerokan, dan sakit kepala. Jika merasakan gejala, segera perpisahkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami salah satu gejala Omikron. Bagaimana isolasi mandiri? Dianjurkan untuk swab PCR, melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil dengan cara menampati kamar tidur sendiri terpisah dengan ventilasi cahaya dan udara yang baik. Jadi situasinya udara yang baik. Ada sinar matahari masuk. Boleh menggunakan hexose. Jaga jarak dengan anggota keluarga, minimal 1 meter. Selalu menggunakan masker walaupun di dalam rumah apabila ada kontak dengan keluarga. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sesering mungkin. Membuka jendela kamar secara berkala agar ventilasi. Udaranya baik. Isolasi mandiri di rumah akan dipantau oleh pemerintah melalui program telemedicine. Bisa dilihat pada youtube sebelumnya ada bagaimana cara telemedicine. Kita perlu mencegah penyebaran varian Omicron dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi COVID-19. Terima kasih, semoga bermanfaat.